Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah sektor-sektor yang menekan indeks, nampaknya juga perbankan yang sempat kemarin ada sedikit rebound sudah mulai dihajar lagi dengan aksi jual oleh investor asing dan juga beberapa diantaranya juga investor lokal. Apakah masih ada sektor yang berhasil menguat di tengah peleman indeks yang sudah dibawa 6.100 pemirsa? Kita lihat bersama kalau sesi saat tadi ini ada sektor properti yang masih menguat maka saat ini tampaknya semua mulai terkoreksi kompak ya? Betul, infrastruktur memimpin dengan pelemahan 1,71%, kemudian ada sektor industri dasar 1,43%, konstruksi melemah 0,37% dan konsumsi 0,07%. Kemudian pemirsa deretan emiten-emiten top gainers berdasarkan value kami tampilkan 4 diantaranya adalah sebagai berikut. Ini adalah top gainers ini adalah top gainers hari ini ya, kita lihat ada Mami, terkenasi beli sekitar 65,9 miliar rupiah, kemudian MYRX kembali bergerak 64,9 miliar rupiah, MDKA juga hari ini gainers 57,4 miliar rupiah dan zinc 40,2 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa empat emiten di deretan top losers based on value adalah emiten-emiten sebagai berikut. Ini dia yang menjadi pemberat IHSG menjelang sesi kedua berakhir, ada Telkom hari ini masuk dalam urutan pertama, terkenasi jual hingga 361,8 miliar rupiah. Kemudian PTBA 103,6 miliar rupiah, ADARO 92,6 miliar rupiah dan Astra Internasional 64,8 miliar rupiah. Iya PTBA dan ADARO kemarin sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan ya, hari ini masuk dalam deretan top losers. Dan kita akan beralih pemirsa ke informasi top fit IDX channel yang kali ini paling banyak mengundang perhatian memang netizen adalah yaitu tadi Basuki Cahayapurnama ini alias Ahok dikabarkan akan masuk ke salah satu badan usaha milik negara dan informasi ini di like hingga 7 ribu orang dengan 700 komentar. Wow, ini menarik ya. Dan menurut kabar yang beredar, Ahok akan ditempatkan di PT Pertamina Persero, BUMN Migas yang sangat vital bagi penerimaan negara. Sementara Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi membenarkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dicalonkan menjadi pejabat di badan usaha milik negara. Namun, di mana ia akan bertugas dan apa jabatannya masih belum ditentukan. Dan hal ini pun ditanggapi oleh sejumlah netizen melalui kolom komentar diantaranya. Iya, dari komentar yang pertama pemirsa ada Kenji Winantai ya. Menurutnya Ahok ini paling cocok di Keras atau Krakatau Steel. Mungkin agar bisa membenahi begitu ya. Kemudian juga kita lihat pemirsa ada Hiannaheri. Katanya cocok di infrastruktur. Oke, kemudian kami tampilkan yang terakhir pemirsa dari tujuh ratusan komentar ada Afrezabrah. Katanya cocoknya Pak Ahok ini di Inalum. Begitu katanya ya. Baik, itu dia. Beragam komentar yang diberikan netizen dengan kecerungan nampaknya memang setuju untuk menduduki jabatan di perusahaan BUMN. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Navan Aji Gustaw Tama, analis dari Binarta Parama Sekuritas. Menurut Anda ada harapan tidak? Nantinya harapan baru begitu ya dengan Pak Ahok masuk di, kalau benar, BUMN, begitu ya. Dimanapun posisinya nanti, itu akan memberikan harapan baru di Kementerian BUMN ataupun mungkin perusahaan yang akan ditempati beliau. Oke, sebenarnya kalau kita cermati bahwasannya memang penunjukkan bahwa sekicara yang pertama dalam rangka menjadi pimpinan dalam salah satu BUMN, memang ini juga dipengaruhi oleh faktor track record yang positif ya dari Bapak Basuki Caipur, nama itu sendiri ya. Karena beliau juga dikenal sebagai seorang yang secara konsisten itu juga melakukan proses perbaikan, ataupun juga proses pembangunan, dan juga terkait dengan melakukan proses development begitu ya, sehingga memang pada waktu itu ya ketika beliau juga memimpin DKI ya, hanya dalam waktu kurang lama sekali, itu juga progresnya sangat progresif ya, terlihat begitu ya. Jadi otomatis juga penunjukkan bahwa sekicara yang perpurnama dalam rangka memimpin BUMN itu juga dalam rangka memajukan kinerja dari BUMN itu sendiri. Cocoknya di mana nih, panah-pan? Sebenarnya kalau saya pikir, sebenarnya BUMN strategis ya itu yang paling cocok ya, bisa Pertamina, bisa Hinalum, itu sebenarnya yang paling strategis ya begitu ya. Kalaupun mengenai kakak tostil itu juga bisa dalam rangka memperbaiki restrukturisasi hutang, dalam rangka juga meningkatkan kinerja. Mudah-mudahan keras itu sendiri, kalau mau saya seperti itu. Sedungan positif berarti ya? Iya. Kita tunggu saja perkembangan informasinya ya. Yes, kita akan lanjutkan kembali untuk membahasan dari Indeks Harga Sambang UN dengan peluang tadi, tekanan masih terjadi. Kalau kita bicara mengenai beberapa saham-saham BICAPS yang hari ini tertekan seperti Telkom, kemudian PTPA, Adaru yang ada katakan memang tadi salah satu penyumbang defisit dari sektor ekspor komunitas kita sedang mengalami tekanan, begitu ada Adaru dan juga PTPA. Bagaimana kalau kita bicara mengenai sektor tambang dulu? Ya, di sini kalau saya cermati bahwasannya untuk sektor pertambangan khususnya Batu Barak, memang so far misalkan Adaru memang telah mengalami dua hari peluman yang signifikan. Sementara untuk PTPA saya juga melihat demikian. Tapi tidak terlalu, tidak terlalu sesignifikan ya kalau misalkan jika kita melihat tren secara jauh begitu ya. Kalau menurut saya memang faktornya ya, itu ketika dua hari sebelumnya itu pergerakan saham Batu Barak mengalami jenuh beli ya, sehingga terjadi ya aksi profit taking. Belum lagi juga pergerakan harga Batu Barak secara global pun juga masih dikisar angka 67 dolar per metric ton. Dan belum terdapat katalis positif yang memang secara tempore menyebabkan terjadinya kenaikan harga Batu Barak global secara signifikan. Paling paling kita lebih cenderung menantikan terkait dengan dialog ya antara Pesekat dan Tiongkok dalam rangka... Dialog antara? Dan Tiongkok dalam rangka. Dalam rangka agar supaya kesepakatan dalam fase pertama bisa tercapai sehingga ini bisa mengalami kenaikan harga komoditas. Belum lagi juga secara musiman biasanya sih ini ya, terjadi kenaikan demand ya untuk sektor Batu Barak dalam rangka menghadapi musim dingin itu juga bisa. Berarti masih menanti kesepakatan kuncinya komoditas adalah kesepakatan dagang antara Amerika dan China fase satu ya? Lantas bagaimana setelah investasi untuk Adaro dan juga PDPA yang bisa Anda berikan? Nah disini menariknya kalau untuk Adaro ya, Adaro terlebih dahulu ya, Adaro sebenarnya bisa spekulatif buy ya di current price ya mengingat pergerakan harga tersebut ya sudah menyentuh beberapa garis moving average sebagai level support. Misalkan moving average 200, ada juga moving average 120, begitu ya. Dengan level resistance berdasarkan dari moving average 20 ya ini di level 1360 ya untuk Adaro. Begitu ya, ini spekulatif buy bisa dilakukan. Kemudian kalau untuk PTBA, PTBA disini juga hampir juga telah menyentuh ini ya, menyentuh gas moving average 20, MA20 dan MA120. Jadi bisa spekulatif buy di current price gitu ya. Sekulatif buy current price, targetnya? Oke, disini untuk PTBA, untuk resistance terdekat adalah level 2560. 2560 ya, oke. Adaro 1360, PTBA targetnya 2560, current price speculative buy. Baik, itu untuk jangka pendek saja? Jangka pendek. Oke, itu dia untuk PTBA dan Adaro. Telkom bagaimana? Top general hari ini nomor 1. Top losers. Eh, sorry, maaf, top losers hari ini. Bagaimana? Disini untuk telkom menariknya sudah menyentuh garis moving average 200 ya sebagai level support. Jadi otomatis bisa akumulasi beli ya. Bisa akumulasi beli di current price gitu. Dengan target price terdekat di level 4.130 ya sebagai level resistance terdekat. 4.130, time to buy ya? Ya, time to buy. Kalau misalnya time to buy. Oke, itu dia mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Fero di Jakarta. Selamat sore. Selamat sore, Ibu Fero. Menanyakan telkom, tapi dia sudah punya di 4.150 ini, Pak Navan. Iya, iya. Sampai dengan akhir tahun bagaimana? 4.130 itu masih dibawah ke pemilikan dari Ibu Fero. Oke, disini kalau saya cermati bahwasannya di akhir tahun akan terjadi periode window dressing maupun juga ke Santa Claus rally. Begitu ya, sehingga ini mudah-mudahan bisa memberikan katalis positif bagi peningkatan kinerja harga salam telkom. Target saya adalah di level 4.530 ya, target optimisnya di akhir tahun. 4.530 ya. Masih ada potensi kesana, supportnya di posisi berapa? Oke, disini untuk level supportnya sebenarnya masih agak jauh ya. Memang di level 3.840, begitu ya. 3.840, oke. Kalau masih ada dana lebih yang dimiliki Ibu Fero, apakah kita bisa mengambil posisi current price seperti yang Anda sarankan tadi di Telkom? Betul sekali. Oh iya? Averaging ya. Tapi kalau kita catnya sendiri bagaimana menurut Anda? Kalau yang saya cermati ya, andaikan ini cat tersebut menerapkan moving average 200, saya rasa supportnya sudah kena. Oh, supportnya sudah kena. Sudah kena, support di moving average 200 ya. Jadi otomatis saya pikir bisa menggunakan support tersebut untuk bisa trading baik atau akumulasi beli. Oke, itu dia ya untuk Telkom. Hold saja kalau punya di 4.150 Ibu Fero ya. Iya, betul. Betul, peluangnya 4.530 sampai dengan akhir tahun. Bagaimana dengan was kita karya? Mohon bersabar, kita belajar di setmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!